Kemarin siang, kita dihebohkan dengan adanya bocoran beberapa gambar dari Alpates Honor of Kings versi global. Awalnya, informasi ini dikira palsu, tapi malamnya langsung bisa kita konfirmasi karena Honor of Kings global memang baru saja membuka tahap Alpates-nya. Berikut adalah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang hal ini. Selamat datang di TLDR. Berlokasi di Meksiko, negara beruntung yang ditunjuk sebagai lokasi pertama Alpates Honor of Kings global ini. Berita ini telah dikonfirmasi karena memang versi gamenya sudah hadir di Playstore negara tersebut dan dari sana kalian sudah bisa mengunduhnya. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi mengenai versi global game ini. Sebelumnya, kita harus menginformasikan dulu kalau semua informasi dalam video ini sifatnya masih belum permanen. Jadi, bisa saja nanti informasi baru akan mengganti informasi yang sudah ada di sini. Oke, hal pertama dan yang paling penting di sini adalah bagaimana versi ini berjalan. Kalau masalah ini, pasti sudah bisa kalian tebak. Game-nya masih sama seperti versi Cina, game MOBA 5 lawan 5 yang berjalan seperti pada umumnya. Belum banyak video gameplay yang beredar untuk sekarang karena testing ini masih dalam tahap Closed Alpha. Itu berarti hanya ada sedikit sekali orang yang sudah mencobanya. Informasi penting selanjutnya adalah siapa saja hero yang ada dalam versi ini. Apakah benar ada hero Arena of Valor di sini? Apakah benar versi ini adalah versi gabungan? Oke, untuk menjawabnya mari kita mulai dengan semua hero yang ada pada versi sekarang ini. Totalnya sudah ada 63 hero yang hadir dalam versi ini. Tentu saja belum semua hero ada di sini. Honor of Kings sendiri memiliki lebih dari 100 hero yang tersedia. Dari ke-63 hero yang ada, yes, ada 2 hero Arena of Valor yang muncul di versi ini. Mereka berdua adalah Atta dan Lumbur. Kedua hero ini bukan hero original dari Aovi seperti Dirac atau Liliana. Mereka berdua memiliki versi Honor of Kings-nya, yakni Zubaji untuk Atta dan Niumo untuk Lumbur. Kedua hero original tersebut belum ada di versi ini. Apakah Atta dan Lumbur akan menggantikan posisi mereka berdua di versi ini? Kita juga belum tahu jawabannya untuk sekarang. Lalu, kita juga memiliki bocoran gambar ini yang dimana ternyata ada lebih dari 2 hero Arena of Valor yang muncul di Honor of Kings versi global. Berbeda dengan Atta dan Lumbur, untuk hero Aovi yang ada di gambar ini seperti Kriknak, Lindis, Seniel, dan Ki belum bisa ditemukan di versi sekarang ini. Itu berarti gambar ini kemungkinan besar diambil dari versi selanjutnya. Sebuah versi yang lebih jauh. Atau mungkin gambar ini baru sekedar rencana saja. Yang jelas untuk sekarang, baru 2 hero saja yang ada di versi Honor of Kings global ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hero Aovi ini akan permanen dalam game? Atau hanya sementara saja? Ada 2 kemungkinan jawaban di sini. Pertama adalah, versi gabungan ini hanya akan digunakan di acara ASEAN Games saja. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Tencent sudah mengkonfirmasi dari akhir tahun kemarin kalau ASEAN Games cabang Arena of Valor akan menggunakan versi game gabungan antara Aovi dan Honor of Kings ini. Jawaban kedua adalah, iya, mereka akan hadir secara permanen dan bisa digunakan oleh semua pemainnya. Entah itu menggantikan versi originalnya atau memang akan ada 2 hero yang mirip. Ya, walaupun kemungkinan yang ini sangat kecil. Informasi penting lainnya adalah, prediksi untuk target lokasi testing game ini selanjutnya. Kemungkinan besar, Brazil, Turki, dan Arab akan menjadi 3 negara selanjutnya yang akan membuka servernya untuk game ini. Sekarang terjawab sudah, kenapa Tencent membuat akun media sosial untuk keempat negara tersebut. Itu saja mungkin informasi yang ada sejauh ini tentang Honor of Kings versi global ini. Kita belum bisa dapetin video gameplay dari game ini karena memang kita belum punya akses ke sana. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa searching aja di Youtube. Semoga aja di sana ada. Jika ada informasi baru lagi, tentu saja kita akan menginformasikannya kepada kalian. Jadi, subscribe channel ini biar kalian keketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!